Di sini Bobbi dalam segmen review mobil aki, kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran besar. Panjang 139 cm, lebar 64 cm, dan tinggi 100 cm. Dengan desain seperti alat berat, forklift, PMB Nuwa, NW37. Di pasaran, mobil aki ini dijual mulai dari Rp 2,6 jutaan sampai Rp 5 jutaan. Hanya ada satu bilan warna kuning. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik, dengan karet di bagian tengahnya. Lampu LED ada di headlamp. Job terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai 1 buah aki 12 volt 4,5 Ah, dengan beban maksimum 30 kg sesuai dengan hukum petunjuknya. Dinamo penggerak terletak di kedua roda belakang. Fitur penelitian terjauh sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah, dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol kode pada bagian kiri remote dan LED pada remote akan menyala. Lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote bergedip, maka remote sudah terhubung dan tombol kode tadi bisa dilepas. Fitur anti kejut dan fitur ayun sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, tuas maju mundur, tuas garpu, indikator baterai aki dalam bar, tombol pengaturan musik, soket USB, dan soket AUX. Soket charger terletak di bagian bawah jok. Dalam paket pembeliannya dibukali charger 12 volt 1000 mAh, dengan durasi pengecasan 8-12 jam sesuai dengan buku petunjuknya. Di setir, terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Kedua pintu pada mobil aki ini bisa dibuka seperti ini. Cukup bervariasi ya, kali ini PMP mengandalkan mobil aki di seri Nua, dengan berbagai konsep secara bersamaan. Dan tema alat berat seperti ini tidak anubut juga. Dari ukuran dan tampilannya, yang terkesan kokoh serta berkualitas, membuat mobil aki ini terasa mahal. Padahal sebenarnya mobil aki ini masuk di harga menengah. Bisa dibilang punya harga yang ekonomis kalau dibandingkan dengan mobil aki forklift lain yang dulu pernah ada dan pernah gue review. Permainan warna lampu LED-nya juga sesuai dengan forklift yang beneran. Jadi benar-benar terkesan replika. Mungkin yang sekilas lihat mobil aki ini, mereka akan mengira ini forklift beneran dengan ukuran yang kecil. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban berbahan plastik dengan karet di tengahnya. Jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis. Adanya fitur anti-kejut, dan shockbreaker di kedua roda belakang yang terasa ampuk dan tidak terlalu dalap. Jadi, bisa disimpulkan kalau mobil aki ini akan kurang nyaman ketika dimainkan di permukaan yang tidak rata seperti jalanan beraspal maupun cor. Dilihat dari ruang geraknya, kita bisa tahu kalau mobil aki ini didesain untuk dimainkan satu mana. Pada saat gue coba belokin setir secara manual, terasa gearbox setirnya nyangkut. Sehingga membuat setir terasa sedikit lebih berat ketika dipilokkan secara manual. Job pengumudi tidak bisa diatur tingkat majum mundurnya, sehingga tidak bisa menyesuaikan postur tubuh si kecil untuk menambah kenyamanan dalam berkendara. Manuver dari mobil aki ini termasuk dalam kategori baik. Meskipun terasa pilok kirinya hanya bisa diputar sedikit dibandingkan dengan pilok kanannya. Respon remote controlnya juga termasuk yang cepat. Sehingga nyetir menggunakan remote terasa aman dan nyaman. Ngomongin masalah remote control, pengendalian kartunya tidak hanya bisa dikendalikan dari tuas yang ada di dashboard saja. Tapi juga bisa dikendalikan langsung lewat remote controlnya. Ini detail kecil yang bagus sih menurut gue. Belum ada ya fitur remote control menggunakan handphone menjadi kelemahan dari mobil aki ini. Ngomongin soal pengecasan, tidak adanya casing pada aki membuat kalian harus melakukan pengecasan baterai aki di dalam mobilnya. Yang berarti kalian harus memarkir mobil aki ukuran besar ini di dekat colokan listrik untuk melakukan pengecasan. Roll kabel akan sangat membantu dalam pengecasannya. Jadi, gue akan menyelamatkan kalian membeli mobil aki ini kalau yang kalian cari adalah mobil aki berkapasitas satu anak, punya konsep alat berat, punya harga ekonomis, dan bisa melatih motorik tidak hanya dari pengendalian mobil akinya saja. Tapi, juga di pengendalian garpunya untuk mengangkat palet. Oh iya, dalam peket pembeliannya sudah termasuk palet berbahan plastik. Dan catatan tambahan ya, garpu pada mobil aki ini hanya mampu dibebani sampai 10 kg saja, sesuai dengan stiker yang tertempel di area garpunya. Jadi, mungkin si kecil mesti dikasih tahu dulu mana yang boleh diangkat dan mana yang tidak sebelum mereka bermain. Sekian video review kali ini, kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!